Intro Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal mengadakan konferensi pers di gedung Divisi Humas Polri, Jakarta. Kepala Divisi Humas menerangkan kepada media, kasus kerusuhan di gedung DPR-MPR tersebut adalah ulah oknum mahasiswa yang dengan sengaja menghasut mahasiswa lainnya hingga timbul aksi yang tidak diinginkan. Sampai saat ini, kepolisian telah menentukan beberapa oknum pelaku tersebut dan terus melakukan pengembangan. Di dalam tayangan beberapa media, banyak yang mengucapkan bahwa siapa sebenarnya anak istri buat. Saya tidak memelujukkan adik-adik mahasiswa, tetapi itu oknum, oknum mahasiswa dan perusuh. Kenapa kami katakan perusuh? Nanti akan kami sampai, ada beberapa orang yang sudah kami tentukan, tetapkan sebagai bersama dengan sengaja untuk menciptakan perusuh. Anggota polisi yang bertugas sampai saat ini dilengkapi dengan atribut pengamanan untuk menjaga anggota Polri dari status yang tidak terduga. Nah, oleh karena ikulah, karena dinamika di lapangan, rekan-rekan saya, rekan-rekan Pak Dedy juga, itu melakukan upaya-upaya perlindungan. Kepada siapa? Kepada dirinya, kepada masyarakat, kepada masyarakat keseluruhan. Kalau misalnya tidak ada tindakan di depan kepolisian yang menurut SOP, kita lakukan strategi yang benar, lu tentu kita bisa jolak dupat hari ini, lu tentu dupatan teman-teman berbentuk ke sini, mungkin masih ada kebakaran-kebakaran di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih.